Di hari ke-101 perang, Israel kembali menarik pasukan militernya dari jalur Gaza. Padahal sebelumnya Israel sesumbar akan tetap melanjutkan perang hingga pasukannya mengalahkan Hamas. Terkait hal ini, Al-Qasem pun girang dan mengklaim bahwa Israel telah gagal mencapai tujuannya. Dilansir dari tribunews.com, penarikan besar-besaran pasukan militer Zionis itu dilakukan pada Senin 15 Januari. Namun penarikan besar-besaran ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 31 Desember 2023 lalu, ribuan tentara cadangan juga telah ditarik keluar dari medan perang. Ada pun penarikan pasukan yang terjadi pada hari ke-101 perang ini adalah Divisi Militer Israel ke-36. Yang mana divisi tersebut terdiri dari Brigade Golani, Brigade ke-6 dan ke-7, juga Brigade 188 dan Korps Teknik. Setelah Divisi ke-36 ditarik, kini di Gaza hanya tinggal 3 divisi saja yang perang melawan Hamas yakni Divisi 99, 162, dan 98. Terkait penarikan secara bertahap ini, pengamat menilai bahwa Israel tidak ingin belak-belakan mengakui bahwa pasukannya telah kalah di jalur Gaza. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.